Assalamu'alaikum gamers, gue berapa mudah di video kali ini kita memainkan game kagak main sih, mau review-review ya hari ini Mau review-review hasil war, dan ini nih kita lihat udah naik lagi ke juara 2 Nah, hari ini gue mau coba review-review mengenai ini nih coy, mengenai war league ya Dan musim ini udah hampir selesai, ini hari terakhir Nah sebelumnya, sebelum gue memulai warnanya, ini buat kalian yang mau ya, sekarang masih tanggal 9 Buat kalian yang mau ini coy, mau seragam si golem jelek ini Kalian gue jelek banget coy Kalian tinggal komen aja di bawah, nama instagram kalian beserta alasannya kenapa Dan jangan lupa follow instagram gue, instagram gue, atbisangwin ya Jangan lupa di follow, kalian tinggal si, mau si golem ini siapa tau dapet di minggu depan Sekarang gue mau coba umumin dulu, siapa yang komen di minggu lalu ya, kita ambil 1 komentar Oke coy, dan seperti yang kalian lihat, sekarang kita udah di videonya Ini kita ambil aja linknya, terus kita simpan disini Pasti, terus ininya kita ambil dan get komen Siapa yang bakal dapet, kita coba ambil sekarang pemenangnya ya coy Siapa yang dapet minggu ini? Oke, kita ada disini namanya Ahma underscore D675 Alasannya buat beli baju baru Barbarian King Siap, beliin baju buah aja mending Oke, selamat buat Ahma underscore D675 Jangan lupa screenshot disini ya Ahma Screenshot disini dan DM ke instagram gue, atbisangwin Gue tunggu DMnya, kita sekarang lanjut lagi ke videonya coy Oke, dan itu dia satu komentar yang dapet Perlu diingat, kalo misalnya gak follow Instagram gue bakal gue diskualifikasi serius Jadi bakal gue diskualifikasi ya, oke Dan sekarang kita coba cek war ini Gue bakal coba review-review serangan yang paling oke ya Dari hari yang pertama Di day 1, info perangnya kita mendapatkan 33 versus 17 Berarti kurang lawan ya musuhnya ya coy Disini serangan terbaiknya yaitu serangan dari Jisoo Kita coba cek aja langsung coy Serangannya seperti apa Ini dia, Jisoo bawa Goblin senyap bos Ada ballon, ada healer, ada yeti, ada witch Ada lagi Bowler ya Ada lagi javelin dia bawa Kita lihat Ada si goblin senyap udah turun duluan bos Pelengkap aja sih itu kayaknya coy Pelengkap aja ya Masih ada sisa 1 goblin senyapnya Dan turun ada barbarian king Siap ya Hero-nya udah lengkap Petiga hero-nya ada Oke Barbarian king-nya nyerang dari bawah Hero-nya level masih rendah ya Masih level 35 ya coy Sayang banget ya coy Oke Dan kita coba lihat hero apa lagi yang keluar Ternyata pembersihan dulu ya coy Pembersihan area luar Oke Ada jump spell disini coy Mami queen mulai keluar Ditemenin 1 balon Dan ada healer ya Oke Kayaknya ini si balonnya ini buat ngejaga healer ya coy Dari serangan air defense yang barusan Dan ini dia Exbow tembakannya ngeri banget Tembakannya ngeri banget Apakah damagenya luar biasa juga Sepertinya iya coy Ini yeti mulai turun diikutin sama bowler ya Jadi kita lihat coy Rombongan rame disini Healernya mulai kepincut yang lain Siap bos Ada easy clan castle yang dibekuin Ada japlin yang dikasih race spell Ada siapa di area itu coy Oh dia bawa yeti ya coy Bawa yeti Dan ton holenya sepertinya malah kena sama archer queen ya Ton holenya kena sama archer queen Di sana ternyata coy Di belakang sini masih ada bowler sama witch Dan ada turun lagi spell jump ya Spell pocongnya turun lagi coy Ditambah lagi di luar sana ada Si penombak gitu Oke Lihat batu bowler warna hijau coy Ngeri ya Ngeri banget batu bowler nya coy Oke Apakah ini bisa dapet 100% Gue belum lihat sebelum itu Belum lihat Dan kita lihat apakah ini bisa dapet 100% atau enggak Kita coba tunggu aja Sekuat apa nih Sisa pasukannya sekuat apa Ada penyedot debu disini Oke Dan masih bertahannya beberapa pasukan Ada archer queen Ada si penombak Aku lupa namanya coy Si penombak ini lupa mulu namanya coy Udah tewas dia akhirnya Dan healernya juga udah habis Di belakang sana masih ada beberapa bowler ya Masih ada beberapa bowler Katanya ini 100% enggak nih coy Karena waktu udah mepet banget ya Tinggal 15 detik Padahal sisa bangunan masih banyak Yang harus dihancurkan ya coy Ini udah dapet berapa persen nih Udah dapet 87% Si bowler masih berjuang di luar ya Masih udah pecah ini Jadi mayat semua Kena bom ya coy Semua jadi mayat Dia dapet 90% Kita coba Lihat yang day 2 ya coy Kita coba lihat day 2 Kalau misalnya ada pertahanan heroik Gue bakal lihat juga Kita coba lihat yang day 2 ini Ini masih serangan heroik ya Untuk di day 2 coy Ada serangan dari Harry Kece Kita coba cek serangannya Seperti apa Dia pakai Super Wizard ini coy Sama Golem sama Witch Ada lagi hero-hero ya Wih Super Wizard kayaknya Gede penampungannya ya coy Kita coba tunggu kekuatannya Di belakang udah turun Archer Oke Buat ngabisin 2 bangunan Lumayan 2 bangunan anjir Oh Ini gak kejangkau coy Ini gak kejangkau senjata ya Yang di luar gak kejangkau senjata coy Jadi si Archer bisa leluasa Dia nembak Tanpa ada Apa ya Tanpa ada tembakan sama sekali ya Tanpa ada perlawanan Jadi Dapet bahkan 2 bangunan Per 1 Archer Berarti 2 Archer Dia ngedapetin 4 bangunan ya coy Ini ya Kayaknya masih bisa nih Untuk Archer yang ini Kayaknya masih belum kejangkau Sampai ke 1 bangunan lagi yang ini Oke Kita lihat serangan udah mulai ramai disini Super Wizard udah mulai turun Ada Golem juga udah mulai turun Pagarnya belum ancur coy Wah ini sepertinya ada kegagalan disini ya Ada gagal dari Wall Breaker ya Wall Breaker sepertinya gagal coy Tapi gue gak perhatiin tadi Kita coba lihat Apakah dia bawa Wall Breaker tadi Atau gak Gue juga gak tau ya Kita coba lihat Udah mulai di race Grand Wardennya Sayang banget sih Masih muda ya Masih terlalu di tepi ya Belum nyampe ke area tengah Tapi sepertinya emang strategi itu Seperti itu ya Kita coba lihat dulu Si Town Hallnya udah nyaris ancur Dikit lagi Oke Dan Town Hall meledak Ini ikut meledak keren Di dalamnya ada isi Yeti Dan ini sepertinya untuk 100% Ini gak terlalu sulit coy Ini untuk 100% gak terlalu sulit ya Kayaknya masih ada kemungkinan Untuk dapet 100% Dan si Archer coy Disini masih bertahan dia gila ya Masih bertahan di luaran Untuk yang disana udah Ilang Sayang banget ya Oh Archernya pas banget coy Disini disimpan udah tuh lagi Berarti aman banget ya Tinggal sisa 2 senjata lagi Apakah ini di 30 detik bisa rata Kemungkinannya rata sih ini coy Karena apa Karena Witch juga masih ada Jadi dia masih bisa Kerahin Tengkorak Tengkorak gila Tengkoraknya udah mulai keluar ya Kita lihat Tengkoraknya udah mulai keluar Disini Kerahin Dikerahin oleh Witch Dan Archer disana Pas banget ini coy Jadi si Archer bener-bener Ngebantu banget ya Ngebantu untuk Ngabisin bangunan-bangunan Yang ada Dan ini dia Udah dia bisa dapet 100% Mantap jiwa serangannya ya Mantap luar biasa Serangan yang kedua ini Kita coba serangan Lihat serangan di day 3 ya coy Oke Dan ini Ternyata udah Selesai ya coy Beri bonus Kita coba Untuk day 3 Pas banget ya coy Ini pas banget Selesai ya Gue bakal coba Review yang day 3 Kita coba lihat coy Jisoo lagi ya Kita lanjut aja ke day 4 Karena Jisoo udah gue review di day 1 ya Kita coba lihat Di day 4 Ada Rocky ya coy Kita coba lihat Serangan dari Rocky ini Dia turn off 14 yang dia serang Ada Pasukan udara nih ya Kalau 2 kali serangan tadi Pasukan darat Ini sekarang Pasukan udara Ada 3 4 baby dragon Oke 5 baby dragon Turun Di pojokan ya Ada baby dragon Ini Baru lihat coy Buildernya Kepalanya Diwarnain bos Oke Dan udah malah turun semua Pasukannya coy Desini Japlin Ya siap Japlinnya dari arah Jam 10 ya coy Dari arah Town Hall ya Dan spell Full Banyak spell Turun Gak masuk ke Town Hall ini Saya banget sih Waduh Waduh Gak masuk ke Town Hall Oke Dan spell senyapnya Gak kepake ya Oh kepake ya Oh kepake tapi sayangnya si Town Hall nya Gak dapet ya Sayang banget coy Town Hall nya gak dapet Dikit lagi Tapi masih ada Baby dragon Yang menyelamatkan Bisa menghancurkan Town Hall Di serangan D4 ini ya Serangan dari Rocky ya Tapi ini kayaknya gak sampai 100% Cuy Karena apa waktunya Bisa dilihat Ini 14 detik lagi ya 11 detik lagi Jadi artinya mungkin gak Gak sampai banyak banget lah Dapet persentasenya gak sebanyak yang awal tadi ya Kita lihat ini 77% Sepertinya udah habis ya Udah habis di 77% Untuk serangan ketiga ini Kita coba cek D5 ya coy Kita coba lihat Di D5 Oke Disini siapa serangan Yang paling heroik Jisoo lagi Gila D6 ya D6 berarti Jisoo cukup luar biasa ya Teramat sangat luar biasa ya Udah tiga ya Nah ini Ada Cipit Kita coba ini lihat Yang terakhir di D6 Untuk serangannya coy Seperti apa dia Pake pasukannya banyak coy Disini ada Archer Ada Obrika Ada Healer Oke berarti ini pake Queen Lock lagi nih kayaknya Pake Queen Lock Pake Queen Lock ya Kita lihat Si Queennya level 50 Apakah kuat dengan Healer Level Max Oke Disana Healernya belum kelihatan turun Nah ini dia Healernya udah mulai turun Dari area atas ya coy Dari area atas Healernya turun Dan ada satu pasukan yang ini Yang targetnya hero Pasukannya apa Gue lupa namanya coy Dia bawa satu ya Mantap ya Kita coba lihat coy Dan Obrika Wedeh Mantap jiwa coy Pas banget Bisa kena ya Bisa kena pas Ke target Tapi ini air defense Ngeganggu nih coy Serius Ini air defense nya Bakal ngeganggu nih coy Kita lihat ya Oh enggak Aman Archer Belong ke sebelah sini ya Jadi air defense Aman Tapi sayang Eagle artillery Nggak dapet Semoga sekarang masuk Nih kita lihat Apakah dia masuk ke area Eagle artillery Sekarang Oh enggak coy Melipir ya Sayang banget ya Dia melipir ke samping Dan Eagle artillery Dilupain nih coy Jadi Terlupakan Disini ada Ace golem Sama golem Jadi ditambah witch Oke Dia nyerang dari area Terjauh tonel Emang tonelnya Di tengah banget sih Jadi jauh Dari jangkauan Area manapun Dan bantuannya Dia bawa gerobak ya Bawa gerobak yang bawa batu Bawa borolat Apalah Gue enggak tahu Ini apanya Ini selama gue Main class of Clan gue belum pernah Maka sekalipun Gerobak yang ini Oke Dan kita lihat Ini dia coy Udah mulai merangsek Masuk Dan Bude Gila Puterannya Nyampe ke area tonel coy Tonelnya dibekuin ya Tonelnya dibekuin Ada siapa Anjing gede ini naik Eh bukan anjing Ini apa Bison ya Bisonnya masuk ke area Dan ini dia Grandwardennya pas banget Kalau menurut gue Pas banget ya Ragenya pas banget sih Grandwardennya Dan ini kita lihat Ada satu inferno Ngeganggu Infernonya ngeganggu coy Tapi masih ketahan ya Untuk inferno yang ini Masih ketahan Barusan sama Golong Dan ternyata Pasukannya malah Melipir ya Apalagi Which ini Perombongan lu Di luar lu Ngapain Kita lihat Udah 67% Apakah Mampu Meratakan lagi Kayaknya Enggak ya Kalau menurut gue Enggak ini Tapi kita lihat Masih ada 40 detik Waktunya ya Ada kemungkinan juga Ada kemungkinan Which nya masih banyak Gini cuy Oh Electro Dragon Masih bertahan Bos Electro Dragon nya Masih kuat Disini cuy Dan Which nya Hilang langsung Oke Dan kita lihat Sisa telur Telur Which aja Kok gak paham Ini yang bikin lama apa Yang bikin Masih waktunya Ada 17 detik lagi Apa gue gak tau Oh Electro Dragon Menuju ke minion ya Lamanya si Electro Dragon Menuju ke minion Berarti Ini serangannya 78%an lah ya Kayaknya gak nambah lagi Tapi kita lihat dulu Kita coba tunggu Coy Di serangan yang ini Nah kan Udah diselesaikan Coy Dan serangan ini Dapat 78% Coy Oke Dan untuk hasil Kali ini cuy Ada naik Dari Crystal 1 Menuju ke Master 3 Dan nanti ini Gak bisa ya Gak bisa Gak bisa Eh Kepencet mulai perang Coy Oke Untung udah selesai Review nya ya Oke Dan Ternyata masih bisa dibuka Untuk Liga sekarang Dapet di Juara 1 Ini keren banget cuy Untuk serangan-serangannya Dan thank you banget Yang udah Apa namanya Yang udah ikutan Berpartisipasi Kalau menurut gue Yang paling keren ya Untuk saat ini Jisoo ya Untuk di war kali ini Jisoo ya Di day 7 Ini kita lihat Jisoo lagi kan Jisoo lagi Berarti dari 7 hari Itu Jisoo Ada 4 hari ya Sisanya bagi-bagi Seperti itu cuy Itu cukup luar biasa cuy Oke Dan mungkin untuk videonya Segitu aja cuy Seperti yang gue bilang di awal tadi Ini buat kalian yang mau ya Yang mau siapa tau Dapet si kostum jelek ini Boleh langsung komen Instagram kalian Di bawah Beserta alasannya Kenapa cuy Gue tunggu komen-komen Dari kalian semua cuy Jadi sekian dulu video kali ini Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya Wassalamualaikum Nama gue Prabu Sampai jumpa di video selanjutnya